Apa kabar warga Nusantara? Jumpa lagi di channel Sok Tau. Channel yang shock karena baru tahu. Perang Puputan Badung di tahun 1906 merupakan salah satu perang melawan menjajah Belanda yang paling diingat dan membekas diingatan masyarakat di Bali. Dalam perang itu, segenap masyarakat Bali yang dipimpin oleh Raja Badung VII, Igusti Ngurahmade Agung memilih melanggengkan tradisi puputan atau perang habis-habisan sampai mati melawan Belanda. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara like, subscribe apabila belum pernah, juga tekan tanda loncengnya dan share ke Nusantara lain apabila Sok Tau-nya ini berfaedah. Tanpa banyak-banyak lagi muka dimah, mari kita lanjut. Puputan merupakan istilah yang berasal dari bahasa Bali, puput, yang artinya tangga, putus, habis, ataupun mati. Istilah tersebut tak jauh beda kalau puputan diterjemahkan dalam bahasa Inggris yang berarti conclusion atau bringing to the end. Intinya, puputan berarti suatu akhir yang betul-betul tuntas sebagai bentuk jalan terhormat yang dipilih oleh Raja Badung ketika berlangsungnya perang. Karena orang Bali mengenal tradisi puputan sebagai bentuk menjaga harga diri Raja dan masyarakat Bali, sebagaimana yang dijelaskan Joko Darmawan dalam buku ketika Nusantara berbicara tahun 2017. Orang Bali percaya akan tiga hal tentang puputan. Pertama, nyawa seorang ksatria berada di ujung senjata. Kematian di medan pertempuran adalah kehormatan. Kedua, dalam mempertahankan kehormatan tidak dikenal istilah menyerah kepada musuh. Ketiga, merujuk kepada ajaran Hindu. Mereka yang mati dalam peperangan, maka roh mereka akan masuk surga. Wujud ksatria dalam perang puputan sempat pula ditulis dalam beberapa laporan surat kabar Hindia Belanda. The Lokomotive Pada 1908, mereka menulis bahwa keyakinan masyarakat Bali yang memilih melanggengkan puputan adalah bentuk jalan hidup seorang ksatria sejati. Tidak boleh mati di rumahnya, karena itu adalah pengecut. Perang puputan bermula dari kandasnya kapal berbendera Belanda milik Kwi Dekjang, Sri Kumala, di Pantai Sanur. Malam hari, 27 Mei, ini hari, 28 Mei 1904. Atas kandasnya kapal, Belanda menuduh penduduk desa di sekitar pantai itu menjarah muatan kapal. Disadur dari buku ke buku, sambung menyambung menjadi satu tahun 2002 yang ditulis oleh V. Suantoro. Dengan alasan penjaraan kapal, pemerintah kolonial Belanda menuntut Raja Badung untuk membayar 3.000 ringgit. Akan tetapi, Raja Badung menolak. Raja Badung meyakini bahwa apa yang dituliskan oleh pemerintah Belanda adalah tidak benar. Dan beliau, beserta rakyatnya, memang tidak ada melanggar aturan. Singkat cerita, menolakan Raja Badung segera dijawab dengan aksi militer. Tak dapat dipungkiri bahwa peristiwa Sri Kumala itu hanya sekedar alasan untuk melancarkan ekspedisi militer terhadap Badung. Tujuan Belanda sebenarnya adalah memujudkan kekuasaan tertinggi atas semua daerah yang menolak duduk. Untuk melaksanakan kebijakan Belanda, Pak Nirlandika. Kendati demikian, sebelum melakukan aksi militer, Ubrur Jenderal Hindia Belanda, Johannes Benediktus Van Haus, tahun 1904 hingga 1909, mengirim surat lebih dahulu kepada Menteri Jajahan pada Oktober 1905. Isi surat tersebut tak lain untuk meyakinkan Sang Menteri bahwa Raja Badung perlu menyadari pemerintah India Belanda adalah penguasa suksungguhnya yang harus dipatuhi. Pasukan Belanda yang telah tiba di Bali pada tanggal 20 September 1906 segera melakukan aksi militernya. Belanda dengan peralatan perang modern segera memborbardir daerah kekuasaan Kerajaan Badung sejak pagi putar. Mereka pun melontarkan bom-bom lewat kapal perang Belanda yang berjatuhan dari langit dan pasar. Alhasil, istana, puri-puri hingga rumah warga ikut terbakar. Oleh sebab itu, Serdadu Belanda dengan cepat dapat memasuki wilayah kerajaan. Lantas, dalam kondisi terdesak, Raja kemudian memutuskan untuk segera melawan. Sebab, untuk terus bertahan sudah tidak mungkin lagi dilakukan. Artinya, puputan menjadi pilihan satu-satunya. Perincian peristiwa puputan ditulis dalam laporan seorang saksi mata, H.M. van Witt. Kala itu, Witt merupakan seorang tulis kaya. Ia mendapatkan izin untuk mengikuti ekspedisi Belanda di Bali. Dengan izin itu, Witt menjadi jurnalis yang mengikuti pasukan perang. Witt menulis, Pada 20 September 1906, pagi hari, di halaman depan puri dan pasar, nampak pemandangan yang sangat mengesankan. Digambarkan, mulai dari Raja, Permaisuri, para pangeran, pelayan, pendeta, dan seluruh warga kerajaan memakai pakaian serba putih yang dilengkapi keris sebagai senjatanya. Kelihatanlah orang-orang terkemuka berkumpul untuk mengakhiri nyawanya dihadap pasukan Belanda. Raja dengan pangeran dan para pengikutnya mengenakan busana yang serba indah, bersenjatanya keris yang murunya terbuat dari emas berwarna merah atau hitam. Rambut mereka diatur rapi berpunyak wangi. Tak hanya itu, para wanita mengenakan pakaian mereka yang paling indah dan semua berselendang putih. Lalu Raja memerintahkan agar puri dibakar dan semua yang dapat dirusak supaya segera dihancurkan. Rombongan Raja terus bergerak, sampai akhirnya mereka bertemu dengan pasukan infanteri dari batalion ke-11. Kala itu, mereka dipisahkan oleh sebinang tanah lapang. Saat pasukan Belanda memerintahkan agar tidak bergerak, yang didapat malah sebaliknya, Rombongan Raja bergerak cepat ke depan dan akhirnya berlari menuju ke pulauan. Karena itu, pasukan Belanda melepaskan tembakan pertama. Di antara mereka yang gugur pertama adalah Raja Badung. Namun, bukannya mundur, perlawanan malah semakin deras. Mereka kemudian mencoba menyerang sampai akhirnya diberedel oleh peluru Belanda. Para prajurit Bali yang ruka ringan pun menikam sampai mati rekan dekan mereka yang luka-luka berat. Sedangkan kaum wanita mencoba membuka dada untuk mengakhiri hidupnya. Sampai-sampai beberapa wanita bahkan melemparkan uang emas kepada para serdadu Belanda sebagai bentuk upah untuk kematian mereka. Setiap kali satu deret manusia tumbang tersapu peluru, mereka terbentuk lapisan lain di belakang mereka. Meneruskan maju menyambung maut. Di antaranya terdapat seorang pendeta yang mencoba merapal doa sembari melompat-lompat ke kiri dan ke kanan dan menusukkan krisnya ke tubuh rekan mereka yang sekarat. Hal itu disinyalir untuk memastikan agar nyawa rekan-rekannya benar-benar terlepas dari lagak. Peristiwa puputan pun hanya berlangsung selama satu jam, yakni 11 hingga 12 siang. Selepas itu keadaan menjadi sunyi senyap dengan timbunan mayat yang menggunung di lapangan. Untuk mendapatkan gambaran makna dari peristiwa itu, syair ciptaan sang raja Igusti Ngurahmada Agung yang memiliki gelar kohromatan. Ida betara Cogorda mantuk ring rana atau raja yang gugur di medan lagak sebelum diri tewas dalam perang dapat didalami. Sebagai mana yang dikutip dari Wayan Gun Andeyana dalam buku Pita Maha? Gunakan seni lukis Bali di tahun 1930-an. Sehari itu merupakan tembang geguritan yang telah mengamanatkan pendirian raja tentang kematian yang sempurna atau mati tan tumut pecah. Kematian sebagai muara dari kesejahtiaan hidup. Mati bukanlah kesiasiaan ataupun sebaliknya. Tidak menyianyikan kematian, baginya lebih baik mati daripada hidup terjajah. Demikianlah sejarah perang pungkutan Badung yang dirangkup secara singkat. Apabila ada pendapat lain dari warga Nusantara, juga hal yang salah dalam saya menyampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya harapkan komentarnya apabila ada hal yang masih tidak sesuai dan silap. Agar sama-sama kita membangun untuk menjadi tahu apa yang belum diketahui. Terima kasih sudah menyaksikan videonya hingga selesai. Tetap jaga kebersamaan dan kekompakan senusantara. Sampai jumpa! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!